Hai assalamualaikum halo sahabat para penslober sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada kembali lagi di channel apiw kupiw episode 8 Oktober 2021 yang pastinya yang akan menantayang di episode selanjutnya jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita bun bun mendoakan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan amin ya robbal alamin nah di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan pastinya menegangkan ya bun yang membuat kita selalu penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya kebahagiaan neratu setelah Dewa putuskan untuk kembali ke perusahaan buana di episode selanjutnya yang dimana kebahagiaan neratu setelah Dewa memutuskan untuk bergabung di perusahaan buana yang dimana hal tersebut pun atas bujukan pasyah jika dirinya sangat diperlukan di perusahaan buana karena buarni sangat mengharapkan kehadiran Dewa untuk bisa bekerja sama dengan perusahaannya sehingga neratu dan buarni pun sangat senang dan bahagia setelah melihat kemahiran Dewa Buana yang dimana buarni pun begitu kagum kepada Dewa di saat merancang dan mengerjakan untuk menghandle suatu proyek yang bekerja sama dengan dirinya sehingga membuat neratu sangat bahagia dan tak meragukan dengan kecerdikan Dewa Buana sehingga neratu pun teringat dengan sosok Rama Buana dan neratu pun mulai meyakinkan jika Dewa sama halnya dengan Rama Buana tentang mengapa walaupun belum dilakukan tes DNA akan dan tetapi neratu pun ternyata sangat yakin bahwa di dalam diri Dewa mengalir darah keluarga Buana kita pun berharap semoga neratu agar segera melakukan tes DNA terhadap Dewa Buana agar semuanya jelas bahwa dewa benar anak kandung Rama Buana dan sebagai cucu neratu yang sebenarnya nah di sisi lainnya pun dimana Dewa bakal mengetahui kebusukan Priska yang mana sebelumnya Priska pun merencanakan untuk mengacaukan dan menghancurkan karir Dewa bersama Buarni yang mana Buarni sebelumnya telah bekerja sama dengan perusahaan Kevin Arganta sehingga Priska pun begitu terkejut jika Dewa mengetahui atas rencana busuk Priska yang ingin menyingkirkan Dewa dari perusahaan Buana namun Dewa pun tak bakal tinggal diam untuk melaporkan rencana rencana busuk Priska kepada neratu atas kekacauan yang terjadi sebelumnya sehingga ingin mencelakai Dewa Buana dan ingin mencelakai neratu namun atas kesigapan Dewa dan pasya sehingga Dewa bisa menolongnya namun Dewa pun mulai mencurigai jika Kevin Arganta lah pelakunya dan pastinya pasya pun mulai mencurigai Priska jika dirinya telah bekerja sama dengan Kevin Arganta apalagi saat ini Dewa pun telah mendapatkan surat kaleng dari Kevin Arganta yang telah mengancam Nana jika Dewa meneruskan kerjasama dengan Buarni sehingga Dewa dan pasya pun sangat yakin jika ini semua rencana Kevin dan Erganta lalu Dewa dan pasya pun bakal mencari bukti siapa dalang dibalik semua ini nah akankah hal ini bakal terjadi di episode nanti malam tentunya episode malam ini bakalan seru ya bun dan pastinya menegangkan jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTP bun bun mohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya cukup sekian alur cerita sinetron buku harian seorang istri kita saksikan di episode selanjutnya dan yang baru saja gabung dengan channel ini alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru dari channel ini dan bagi para bunda yang suka dengan videonya tinggalkan isi pendapat di kolom komentar terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam channel ini semoga diberi kesehatan amin ya robalan amin bun bun ondur diri wassalamualaikum selanjutnya bye hai you you